Pertama, rebus air hingga mendidih sebanyak 1 liter, lalu masukkan sagu mutiara 75 gram, tambahkan pewarna makanan kira-kira 2 tetes, ini kita aduk-aduk, lalu direbus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita aduk-aduk, tapi ini belum matang ya, lalu matikan kompor, kita tutup, biarkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini belum matang ya, masih ada putih-putihnya, aduk-aduk dulu, lanjut kita rebus selama 7 menit, dimulai dari air mendidih ya ngitungnya, setelah 7 menit, kita aduk-aduk lagi, matikan kompor, lalu kita tutup, dan kita biarkan selama 30 menit ya. Ini sudah aku diamkan selama 30 menit, sudah matang sempurna, kita tiriskan dan dicuci bersih dengan air mengalir, seperti ini ya, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan buat bubur candil ya, ini tepung ketan sebanyak 250 gram, garam setengah sendok teh, air hangat sebanyak 200 ml, kita masukkan bertahap, ini nanti disesuaikan ya, pokoknya sampai adonannya mudah dibentuk dan kalis. Supaya cepat, aku uleni menggunakan tangan, tapi ini tangannya sudah aku cuci bersih ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita bentuk, aku siapkan piring, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini, lakukan ya, hingga semua adonannya habis. Ini sudah selesai semua aku bentuk, supaya enggak lengket, aku tambahkan sedikit tepung tapioca. Lanjut, rebus air sebanyak 1 liter, tambahkan 2 lembar daun pandan, gula aren 250 gram, gula pasir 2 sendok makan, kita aduk-aduk, lalu hidupkan kompor, kita masak sampai gulanya larut ya. Selanjutnya, ini tepung beras 1 sendok makan, tepung ketan 1 sendok makan, kita larutkan dengan sedikit air, sedikit aja, yang penting tepungnya larut. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Kembali ke air gula kita, ini kita rebus sampai gulanya larut ya. Kalau sudah larut, seperti ini, aku angkat dulu. Di panci yang sama, ini daun pandannya aku masukkan lagi, lalu kita masukkan air gula tadi. Ini disaring ya, supaya enggak ada kotorannya ikut masuk. Kita hidupkan kompor, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan candilnya. Ini aku aduk-aduk sebentar, lalu kita masak, ditutup ya, sampai candilnya mengapung. Nah, ini sudah mengapung, artinya candilnya sudah matang ya. Ini tepung beras dan tepung ketan yang sudah kita larutkan tadi. Aku aduk-aduk lagi ya, supaya enggak ada yang menggumpal. Lalu kita masukkan, sambil diaduk cepat, supaya enggak ada yang menggumpal. Kita masak sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, angkat dan kita sisihkan dulu. Sekarang aku akan buat kuah santannya. Ini santan kental 300 ml. Tambahkan garam setengah sendok teh. Aduk-aduk. Ini tepung maizena, satu sendok teh. Aku larutkan dengan sedikit air. Aku sisihkan dulu. Ini kita hidupkan kompor. Kita masak dengan api sedang. Sampai mendidih, sambil terus diaduk ya, supaya santannya enggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan tepung maizena, aduk cepat. Kita masak sampai mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, matikan kompor dan kita tunggu dulu hingga dingin ya. Ini aku masukkan ke dalam botol, supaya nanti kita mudah menuangkannya. Nah ini, biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Selanjutnya, kita buat bubur sum-sum ya. Ini tepung beras 80 gram. Garam setengah sendok teh. Air 650 ml. Ini aku masukkan bertahap ya. Kalau sudah rata, masukkan sisa air. Tambahkan santan instan 2 bungkus kemasan 65 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan jus pandan sebanyak 50 ml. Kalau dirasa warna hijaunya kurang, boleh ditambahkan pewarna hijau. Kira-kira setengah sendok teh atau sesuai selera ya. Kalau enggak mau ditambah juga enggak apa-apa. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Hidupkan kompor. Kita masak ya dengan api sedang. Ini harus terus diaduk supaya buburnya enggak ada yang menggumpal. Jadi dari mulai kita pertama masak sampai nanti matang. Kira-kira 6-7 menit ini diaduk terus ya. Sampai menggumpal seperti ini. Dan meletup-letup. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, angkat. Lalu kita tunggu dulu ya hingga hangat. Siapkan plastik segitiga. Ini aku masukkan sagu mutiaranya supaya nanti kita mudah ya memasukkan ke dalam kap. Jadi aku masukkan dulu ke dalam plastik segitiga. Kemudian ini aku ikat. Siapkan lagi plastik segitiga. Kemudian aku masukkan juga ini bubur sum-sumnya. Kalau teman-teman mau disajikan pakai mangkok, enggak perlu pakai plastik segitiga ya. Karena aku maunya di wadah kap-kap kecil. Supaya enggak belepotan. Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga biar kita mudah ya menuangkannya. Ini aku ikat. Aku sisihkan dulu. Siapkan plastik klip. Ini aku akan masukkan kuah santannya ya. Kira-kira 2 sendok makan. Kuah santannya sudah dalam keadaan dingin supaya enggak mudah basi. Lakukan sampai selesai. Untuk penyajiannya, aku siapkan cup. Ini 200 ml. Kemudian aku semprotkan bubur sum-sumnya. Ini disesuaikan dengan selera ya. Dikira-kira aja mau sebanyak apa. Lanjut. Aku semprotkan juga sagu mutiaranya di tengahnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Terakhir, kita tambahkan bubur candilnya. Seperti ini. Hasilnya cantik banget ya. Lakukan juga sampai selesai. Nah, ini dia. Bubur serintilnya sudah jadi. Untuk penyajiannya, tinggal kita nikmati bersama kuah santan. Ini rasanya enak banget. Pokoknya lengkap. Ada manisnya, ada gurihnya. Lembut juga, kenyal juga. Pokoknya ini enak banget. Recommended. Gimana bisa ya. Pertama, kita buat candil pandannya dulu ya. Ini ubi kuning sebanyak 200 gram. Yang sudah aku kukus hingga empuk. Saat masih panas, langsung ya. Ini kita haluskan menggunakan garpu aja. Tambahkan tepung tapioca, 120 gram. Garam, setengah sendok teh. Jus pandan, ini 50 ml. Aku aduk dulu menggunakan spatula. Selanjutnya, ini aku tambahkan pewarna hijau sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita uleni menggunakan tangan. Tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Untuk pewarna hijaunya, boleh disesuaikan dengan selera. Mau sebanyak apa dan sehijau apa. Selanjutnya, tambahkan air. Untuk banyaknya air, nanti disesuaikan ya. Pokoknya ini kita pastikan adonannya sampai bisa kita bentuk. Jadi, dirasa-rasa aja. Yang penting sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk ya. Nah, seperti ini sudah. Warna hijaunya juga sudah sesuai dengan yang aku mau. Kita akan bentuk ya. Aku siapkan dulu piring. Kemudian ini aku taburi dengan tepung tapioca. Lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Ini sudah selesai semua aku bulat-bulatkan. Selanjutnya, siapkan air sebanyak 800 ml. Kita rebus hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan candilnya. Lalu, ini ditutup dan direbus sampai mengapung ya. Setelah mengapung, aku aduk-aduk sebentar. Lalu, tambahkan garam setengah sendok teh. Gula pasir 175 gram. Vanili bubuk. Kira-kira 1 per 4 sendok teh. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya, siapkan tepung tapioca 2 sendok makan. Kemudian ini kita larutkan dengan sedikit air. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan. Dan ini sambil diaduk cepat ya, supaya tepungnya enggak bergumpal. Kalau sudah tercampur rata dan mendidih seperti ini, matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat kuah santannya ya. Ini santan sebanyak 300 ml. Kekentalannya sedang aja. Tambahkan garam setengah sendok teh. Lalu, ini kita masak. Siapkan tepung maizena 1 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu, kita masukkan sambil diaduk cepat, supaya enggak bergumpal. Setelah mendidih dan meletup-letup, matikan kompor. Kita masukkan ke dalam botol. Supaya nanti mudah ya kita menuangkan ke dalam plastik. Tapi ini jangan ditutup dulu, kita biarkan dulu ya hingga dingin. Dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita akan buat bubur sum-sumnya ya. Ini tepung beras sebanyak 800 gram. Garam setengah sendok teh. Pandan 2 lembar. Santan encer sebanyak 800 ml. Ini aku masukkan bertahap. Aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tidak ada yang menggumpal tepungnya, Masukkan sisa santan. Lalu, hidupkan kompor. Kita masak dengan api sedang. Sambil terus diaduk ya. Jangan dilepas. Pokoknya diaduk terus, supaya bubur sum-sumnya halus. Enggak bergumpal, enggak mutung. Pokoknya kita aduk aja sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini sudah matang. Sudah meletup-letup. Matikan kompor. Agar mudah, aku menuangkan ke dalam cup. Ini bubur sum-sumnya dimasukkan dulu ke dalam plastik segitiga. Tapi ini sudah dalam keadaan hangat ya. Enggak terlalu panas, tapi juga enggak terlalu dingin. Gunting ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian, aku semprotkan ke dalam cup. Kalau mau dituang langsung boleh. Tapi, karena ini cupnya lumayan kecil, enggak terlalu besar. Jadi, aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya, supaya mudah. Enggak belepotan juga. Oh iya, cup yang aku gunakan ini cup ukuran 250 ml ya. Sekarang, ini aku siapkan plastik yang ada klipnya seperti ini. Kemudian, aku akan masukkan kuah santannya. Ini sesukupnya aja. Kira-kira 2 sendok makan ya. Lakukan sampai selesai. Sekarang, ini aku akan masukkan bubur candilnya. dikira-kira aja banyaknya. Nah, seperti ini. Hasilnya cantik banget ya. Lakukan juga sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Kalau semuanya sudah dingin, enggak beruap lagi, boleh kita tutup. Supaya lebih cantik, ini aku lengkapi dengan stiker. Nah, ini dia bubur candil pandan kita sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya. Lihat dari tampilan dan warnanya aja udah seger banget. Apalagi rasanya. Gimana bisa ya? Terima kasih telah menonton! Pertama, siapkan kacang hijau sebanyak 250 gram yang sudah aku cuci bersih. Ini enggak perlu direndam ya. Kita masukkan ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter. Aduk-aduk, lalu ini direbus selama 10 menit. 10 menit dihitung semenjak air mendidih ya. Setelah kita rebus selama 10 menit, ini aku aduk-aduk dulu. Matikan kompor, ini kita biarkan dengan panci tertutup selama 30 menit. Lanjut, ini ketan hitam sebanyak 250 gram yang sudah aku cuci bersih dan ini juga enggak perlu direndam ya. Kita masukkan ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter. Sama ya, sama ya prosesnya seperti kacang hijau tadi. Aku aduk-aduk dulu. Kemudian kita rebus selama 10 menit dengan panci tertutup 10 menit dihitung semenjak air mendidih ya. Setelah kita rebus selama 10 menit. Ini juga belum matang, kita aduk-aduk sebentar. Lalu, tutup lagi. Kita biarkan selama 30 menit. Sambil menunggu kacang hijau dan ketan hitamnya, kita siapkan kuah santannya ya. Ini santan kental sebanyak 500 gram, masukkan ke dalam panci. Lalu, tambahkan daun pandan 3 lembar. Garam, setengah sendok teh. Tepung maizena, satu sendok teh. Aku larutkan dengan sedikit air. Ini kita sisihkan dulu tepungnya. Hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sampai mendidih. Ini kita aduk-aduk ya, supaya santannya enggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan maizena-nya. Jangan lupa diaduk dulu, supaya enggak ada yang mengendap. Lalu, masukkan sambil kita aduk cepat. Nah, ini sudah mendidih. Matikan kompor dan kita biarkan dulu ya, hingga dingin. Ini dia, kacang hijaunya sudah aku diamkan selama 30 menit. Aku aduk-aduk. Ini sudah pecah, tapi belum lembut ya, kacang hijaunya. Tambahkan santan encer, sebanyak 500 ml. Hidupkan kompor, kita masak sampai mendidih. Pakai api sedang aja ya, jangan terlalu besar. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita tutup dan direbus selama 7 menit. Ini sudah aku rebus selama 7 menit. Kacangnya sudah matang banget ya. Lalu kita tambahkan daun pandan 2 lembar, gula pasir 175 gram, garam setengah sendok teh. Aduk-aduk. Ini kita masak sampai gulanya larut ya. Supaya bubur kacang hijaunya kental, aku siapkan tepung maizena 2 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air. Kemudian kita masukkan dan ini diaduk cepat supaya enggak ada yang menggumpal. Nah, seperti ini. Ini sudah matang. Matikan kompor, kita sisihkan dulu. Lanjut, ketan hitamnya juga sudah kita diamkan selama 30 menit. Airnya sudah mengering ya, seperti ini. Kita tambahkan santan encer sebanyak 500 ml. Sama ya, seperti tadi. Lanjut, kita hidupkan kompor. Kita masak dulu sampai mendidih. Ini juga pakai api sedang aja, jangan terlalu besar. Nah, ini sudah mendidih. Lalu kita tutup pancinya. Kita masak dengan api sedang, cenderung kecil. Kita biarkan selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit. Ini sudah benar-benar matang ya. Lalu, kita akan tambahkan gula pasir 175 gram. Garam setengah sendok teh. Aduk-aduk. Kemudian, kita siapkan juga tepung maizena. Ini supaya buburnya kental ya. Sebanyak 2 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air. Masukkan. Dan ini diaduk cepat. Supaya tepung maizena-nya tidak bergumpal. Kalau sudah, ini kita angkat. Dan kita tunggu dulu ya hingga hangat. Supaya mudah, kita menuangkan ke dalam cup. Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Jadi, teman-teman di rumah, kalau mau dihidangkan pakai mangkok, tidak perlu juga harus dimasukkan ke dalam plastik segitiga ya. Ini karena cup-nya kecil-kecil. Supaya rapi, tidak belepotan. Aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu, diikat. Kacang hijaunya juga, aku masukkan ke dalam plastik segitiga juga ya. Kacang hijaunya juga, aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Kuah santannya juga, aku masukkan ke dalam botol. Supaya mudah kita menuangkan ke dalam plastik. Lalu, ini aku tutup. Siapkan plastik klip. Lalu, ini kita masukkan. Untuk isiannya, disesuaikan dengan selera aja ya. Kira-kira 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini aku semprotkan bubur kacang hijaunya. Kedalam cup-nya. Aku pakai yang ukuran 300 ml ya. Setelah itu, disampingnya aku semprotkan bubur ketan hitam. Seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis ya. Kalau sudah benar-benar dingin, kita tutup. Tujuannya supaya lebih awet ya dan nggak berembun ditutupnya. Supaya lebih cantik, ini aku beri stiker. Kemudian, kuah santannya nanti diletakkan di atasnya aja ya. Nah, ini dia bubur kacang hijau dan bubur ketan hitamnya sudah jadi. Ini rasanya lembut banget ya. Bikinnya juga simple. Hemat gas. Pokoknya wajib dicoba ya. Gimana bisa kan. Sampai jumpa. Pertama, kita buat bubur mutiara dulu ya. Ini sagu mutiara 75 gram. Masukkan ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter. Aduk-aduk. Lalu beri pewarna makanan sekitar 3-4 tetes atau sesuai selera. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah, ini kita rebus selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, kita aduk-aduk dulu. Ini belum matang ya. Matikan kompor. Lalu ditutup lagi. Ini kita biarkan selama 30 menit. Ini sagu mutiara-nya sudah aku diamkan selama 30 menit ya. Ini masih ada putih-putihnya. Kemudian, kita akan rebus lagi sampai mendidih. Ini sudah mendidih, aku aduk-aduk lagi. Kemudian, tutup pancinya. Kita rebus selama 7 menit ya. Setelah 7 menit. Seperti ini, aku tambahkan gula pasir 3 sendok makan. Garam, setengah sendok teh. Aduk-aduk. Kalau sudah rata, ini kita tutup lagi pancinya. Dan kita biarkan selama 30 menit ya. Setelah kita diamkan selama 30 menit, bubur mutiaranya sudah matang sempurna ya. Seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kita rebus ketan hitam sebanyak 150 gram yang sudah aku cuci bersih. Ini nggak perlu direndam ya. Lalu kita masukkan ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter. Aduk-aduk. Kalau sudah, ini kita rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita buka tutupnya. Lalu diaduk-aduk lagi. Ini juga belum matang. Jadi, proses memasaknya sama ya. Seperti sagu mutiara tadi. Kita matikan kompor dan ditutup selama 30 menit. Lanjut, ini ketan hitamnya. Sudah kita diamkan selama 30 menit ya. Seperti ini, airnya sudah mengering. Kita aduk-aduk. Lalu, tambahkan santan cair sebanyak 400 ml. Aduk-aduk. Kita hidupkan kompor, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, ini kita tutup pancinya. Kita rebus dengan api sedang. Cenderung kecil selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita aduk-aduk lagi. Ini sudah matang. Sekarang, aku akan tambahkan gula pasir 100 gram. Garam, 1,4 sendok teh. Aduk-aduk. Supaya buburnya kental. Ini aku tambahkan tepung maizena, 1 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air. Untuk kekentalannya, boleh disesuaikan ya. Kalau teman-teman mau lebih kental, boleh ditambah aja tepung maizena-nya. Ini aku pakai 1 sendok makan aja. Aduk cepat, seperti ini. Ini sudah mengental. Matikan kompor. Dan kita sisihkan dulu ya. Sekarang, kita akan buat kuah santannya ya. Ini santan. Sebanyak 500 ml. Kekentalannya boleh sedang, boleh juga kental sesuai selera aja. Tambahkan garam, setengah sendok teh. Tepung maizena, 1 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Aku sisihkan dulu. Kemudian ini kita masak dengan api sedang, sampai mendidih, sambil terus diaduk, supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan maizena. Aduk cepat. Ini kita rebus lagi, sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, dan kita sisihkan dulu. Lanjut. Sekarang kita buat bubur candilnya. Ini tepung ketan 250 gram. Aku tambahkan setengah sendok teh garam, aduk-aduk. Lalu jus pandan, dan daun suji sebanyak 50 ml. Aku tambahkan air panas menjadi 200 ml. Jadi airnya ini hangat ya. Aku masukkan secara bertahap. Supaya hijaunya lebih cantik, aku tambahkan pewarna hijau, kira-kira 2 atau 3 tetes, sesuai selera aja. Aku masukkan semua. Supaya cepat, ini aku akan uleni menggunakan tangan ya. Dan pastikan, tangan kita sudah dicuci bersih. Uleni hingga kalis dan mudah dibentuk. Ini sudah kalis. Sekarang akan kita bentuk ya. Aku siapkan piring, lalu aku taburi dengan tepung ketan aja. Lalu ini kita bulet-buletin, seperti ini. Untuk besarnya, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hingga semua adonannya habis ya. Seperti ini sudah selesai semua aku bulat-bulatkan. Sekarang kita akan rebus. Siapkan air mendidih sebanyak 700 ml. Kemudian, masukkan bulat-bulatannya ini. Aku masukkan semua. Aku aduk-aduk sebentar. Lalu kita tutup dan tunggu dulu hingga semua candilnya mengapung ya. Selanjutnya, siapkan tepung beras 1 sendok makan. Tepung ketan 1 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Ini candilnya sudah mengapung. Artinya sudah matang. Aku aduk-aduk dulu. Tambahkan garam 1,5 sendok teh. Gula pasir 175 gram. Aduk-aduk. Lanjut, tambahkan santan instan. 1 bungkus. Jus pandan. Dan daun suji. 100 ml. Aduk-aduk. Supaya lebih cantik warna hijaunya. Aku tambahkan pewarna hijau. Ini sesuai selera ya. 1 sendok teh. Dicoba dulu. Kalau kurang boleh ditambah. Lanjut, aku masukkan larutan tepung beras dan tepung ketan. Yang kita sisihkan tadi. Aduk cepat. Seperti ini. Aku mau hijaunya yang pekat. Jadi aku tambahkan pewarna hijau. Supaya warna hijaunya juga cantik. Tambahkan pewarna coklat. Ini sesuai selera aja ya. Kira-kira 3-4 tetes. Aduk. Seperti ini. Nah, hijaunya jadi cantik ya. Seperti ini. Untuk tingkat hijaunya disesuaikan aja dengan pewarna hijau. Ditambah pewarna coklat ya. Sesuai selera aja. Nah, menurut aku hijaunya seperti ini sudah. Matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat bubur sum-sumnya ya. Ini tepung beras 80 gram. Garam setengah sendok teh. Santan encer 800 ml. Ini aku masukkan bertahap ya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, aku masukkan semuanya. Lalu hidupkan kompor. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya. Jadi ini harus terus diaduk supaya bubur sum-sumnya nggak menggumpal. Setelah mendidih, bubur sum-sumnya jadi mengental dan meletup-letup ya seperti ini. Matikan kompor dan angkat. Untuk penyajiannya aku menggunakan syerofoam yang dilapisi dengan daun pisang. Lalu ambil bubur ketan hitamnya kira-kira 1 centong. Tapi teman-teman boleh juga kalau mau pakai cup atau pakai mangkok. Sesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing aja ya. Selanjutnya aku tambahkan bubur candil pandannya. Selanjutnya di bagian tengahnya aku beri bubur sum-sum. Ini bubur mutiara. Nah seperti ini hasilnya cantik banget ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Terakhir kita lengkapi dengan kuah santan. Kuah santannya dimasukkan ke dalam plastik klip ya seperti ini. Nah lakukan hingga selesai. Ini dia bubur grendul pandan sujinya sudah jadi. Ini tampilannya cantik banget. Rasanya juga enak. Kenyal, manis, legit, gurih. Pokoknya ini enak banget. Kalian wajib cobain ya. Gimana bisa kan. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.